Nah memang kalau untuk membantu sesama ini tidak memandang latar belakang, tidak memandang usia seperti yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Surabaya ini yang mereka juga membantu teman-teman yang terdampak COVID-19 dengan membuka posko bantuan menggunakan Dropbox. Luar biasa sekali ya, ternyata pemirsa bantuan yang disalurkan ini mulai dari sembako hingga uang tunai. Berbagai cara dilakukan untuk gotong royong membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan oleh guru dan siswa SMP Negeri 1 Surabaya. Guru dan siswa membentuk posko bantuan, di mana terdapat Dropbox untuk warga yang ingin menyumbang baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Dari siswa, orang tua, guru, karyawan semuanya yang mana bahwa bagaimana untuk Surabaya itu biar yang terdampak, biar terbantu. Orang tua siswa dan warga Surabaya yang ingin menyalurkan datang ke posko untuk memberi bantuan secara langsung maupun drive-thru. Hasil sumbangan tersebut akan diberikan kepada warga Surabaya yang membutuhkan karena dampak pandemi COVID-19. Banyak orang yang sedang, kalangan menengah ke bawah lah istilahnya itu, sedang kesusahan lah istilahnya. Jadi kalau ada gerakan gerakan seperti ini tuh, orang-orang yang mungkin nggak bisa jualan karena PPKM, akhirnya mereka bisa terbantu lah. Kehadiran Dropbox bantuan ini disambut senang wali murid maupun warga yang membantu. Dengan kegiatan ini, nantinya bisa disampaikan kepada tetangga yang mampu agar mau berbagi kepada sesama. Karena dampak pandemi sangat terasa bagi warga, terutama warga menengah ke bawah.